Akhirnya dikembalikan juga. Seorang mantan pramu saji berusaha memperbaiki keadaan setelah mencuri dari sebuah restoran Meksiko, tempat ia bekerja lebih dari 20 tahun yang lalu, Carlota Flores, pemilik restoran El Charo di Tucson. Arizona menerima sepucuk surat minggu lalu dari wanita yang pernah bekerja bersama Flores di tahun 90-an ketika kuliah di Universitas Arizona. Dalam surat itu, wanita yang mengidentifikasi dirinya sebagai mantan karyawan yang berterima kasih, mengaku bahwa ia didorong oleh sesama pelayan untuk lupa memberitahu beberapa minuman dan mengantongi uang tunai. Mantan karyawan itu menjelaskan bahwa ia dibesarkan di lingkungan gereja dan pencurian itu tidak sesuai dengan karakternya, dan mengklaim bahwa dia adalah pelayan yang buruk dan bersyukur bahwa ia dipecat sebelum uang yang dicurinya bisa mencapai lebih dari beberapa ratus dolar. 20 tahun kemudian, wanita itu mengatakan dalam suratnya bahwa ia masih membawa penyesalannya sangat besar dan dia sangat menyesal atas pencurian yang ia lakukan. Dengan surat itu terlampir seribu dolar, yang merupakan pembayaran ditambah dengan 20 tahun bunga. Dalam mewawancara dengan KVOA TV, Flores mengatakan surat itu sangat menggugah dirinya dan karyawannya. Ia menambahkan bahwa surat itu telah memulihkan imannya dalam kemanusiaan, karena dompetnya baru-baru ini dicuri dan surat itu membuatnya percaya bahwa masih ada banyak orang baik di luar sana. Flores mengatakan kepada wartawan bahwa surat itu telah berdampak pada dirinya, bisnisnya dan juga keluarganya, menambahkan bahwa ia berharap wanita itu akan datang sehingga ia dapat mengembalikan uang itu. Terima kasih telah menonton!